Ini juga yang dia baca bapak-bapak kalau terlambat pulang takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk, Abu Jahal. Sergap, eh tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Talib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Talib, Abu Jahal berkata, Aina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Saya juga tidak tahu, saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat. Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal, dia keluar dan dia bikin pengumuman. Ayuhannas, wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati? Saya kasih hadiah 100 ekor ontah betina hamil. Karena zaman dulu betina, ontah kalau hamil beda harganya. Ontah betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga ontah pak. Tapi sekarang banyak perempuan mosengan sama ontah. Hamil tidak ada suaminya. Sudah, kejar! Seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Guazur. Didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul Guazur. Diintipnya itu Guazur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam, apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar ayuh, mati maki, mati maki ini. Didapat mi ini. Didapat mi. Itu tadi MC, kalau makang, ikan. Dia bilang kan, kenapa itu orang bugis kalau bicara selalu kelebihan gay? Saya bilang, itu bugis pinggirang. Kalau saya, bugis modereng. Itu kalau yang begitu bugis pinggirang. Akhirnya, Abu Bakar berkata, mati mi kita. Didapat maki, ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata, Abu Bakar, latah zan. Inna Allah hama'ana. Abu Bakar, don't worry. Jangan kau cemas. Allah bersama kita.